hai 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 eh halo guys saya kembali lagi ya di channel gua oke nah jadi video kali ini gua mau langsung saja review mobil pertama di update ini yang memiliki di dealer eh bukan kandidat sih ini adalah cafe Onas ya guys Oke jadi untuk mobil yang akan gua review ini adalah mobil sport car ataupun mobil hypercar bisa dibilang kayak gitu dia merupakan mobil yang ada backfire nya kita langsung saja masuk dan lihat mobilnya ini adalah Ferrari apa namanya Ferrari nya Ferrari 360 Modena ini adalah mobil yang katanya ini adalah mobil yang sangat legendaris daripada Ferrari ya katanya seperti itu ya guys dia dikeluarkan pada tahun 2004 ya kita langsung saja melihat untuk si harganya untuk Ferrari 360 Modena sendiri memiliki harga sebesar hampir 2 miliar seperti ini 1,95 untuk desainnya dia seperti ini warna kuning untuk mobil ini kalau warna kuning sejujurnya masih kurang cocok yang menurut gua harus kalian ganti ke warna merah biar kelihatan vibe Ferrari nya gitu ya untuk host powernya ada di 395 dan dia sendiri memakai game pas Luxury Nah oke sekarang kita akan langsung saja mengerating si eksterior mobilnya daripada segi eksteriornya gua belum ganti apa-apa ya guys termasuk si pelatnya ya warna aslinya sudah warna kuning seperti ini ya untuk lampu utamanya harusnya sudah 3D seperti ini ya lampu utamanya dia seperti ini ini kayaknya masih halogen ya lampu utamanya pakai halogen untuk si lampu kayak gini ini lampu apa ya Oke enggak ternyata nggak menyala ya untuk lampu sein masih bohong semua untuk daripada segi lampu Defender nya juga kelihatan ada dua ketul disini ya untuk lampunya dan mobil ini sendiri dia tidak ada focal lamp ya tampilan depannya dia seperti ini untuk disini kelihatan saya kayak semacam ada warna-warna hitamnya disini juga posisi pelatnya ada di tengah sini ya Kak mesin mobilnya dia seperti ini ya untuk desain di sampingnya kita coba lihat overall disini daripada segi depannya ini kelihatan untuk mobilnya sangat-sangat kayak lucu banget ya Oke untuk si velok bawaan ini khasnya Ferrari banget ya untuk veloknya desainnya warna putih seperti ini ada kali perwarna merahnya juga ya untuk spionnya dia bulat seperti ini spionnya masih belum ada lampu sein apa-apa di spionnya untuk dari persegi pintunya kayaknya pembuka pintunya ada di mana ya ada di kayak semacam ini ya ngumput disini untuk pembuka pintunya dan kita beralih ke belakang ya untuk lampu di belakang ya kita coba lihat untuk lampu di belakang lampu sein masih bohlam sendiri seperti ini ya lampu mundur dia lampu mundur harusnya ada disini Oh bentar lampu mundurnya ya disitu yang warna putih masih bohlam untuk lampu utamanya telaknya dan juga lampu rem harusnya yang di sebelah kiri sini tapi untuk di sini ini kayaknya cuma reflektornya doang ya guys enggak bisa menyala sama sekali ya untuk di bawah kita coba lihat mobil ini ada backfire nya ya guys matap jiwa dengan luksuri gempa sekali bisa dapatkan mobil backfire yang sangat-sangat keren ya posisi platnya di bawah untuk mobil ini sendiri dia ada high mount stop lamp di atas itu dan untuk di atap mobil ini tidak ada apa-apa kaca belakangnya dia seperti ini overall mobilnya dia seperti ini Oke guys sekarang kita akan langsung saja mencoba tes akselerasi mobilnya mobil ini adalah drive trainnya itu adalah RWD harusnya mobil ini adalah usnya ya kita sudah tune up ke level 3 untuk si mobilnya tapi limiternya masih ada ya kita langsung saja Oke kita kayak gini aja kita langsung saja gas ke gigi satu set Oke dia ada launchnya matap jiwa 0 menuju ke 100 km itu sudah lumayan cepat banget ya untuk si mobilnya mobil ini sudah gue tune up dan untuk menuju ke top speednya harusnya lebih cepat ya top speed mobil ini ada di 274 km per jam sejujurnya Lotus Evora S lebih kencang daripada mobil ini mobil ini sudah tidak bisa delete speed meter lagi karena RPM itu sudah full sampai gigi yang ke-6 ya dan apa yang gue sadar sama mobil ini bensinnya tidak berkurang bensinnya ngebak lagi ya guys Oke kita tes remnya di sini Oke untuk rem mobil ini masih lebih standar ya ingat aja Oke kita coba lihat itu jaraknya ya guys daripada 274 ini jaraknya ini tempat mobil ini berhenti ini gua masih ingat banget ya ini tempat yang dimana Proton Satria Neo R3 berhenti di sini juga Oke dan sejujurnya mobil ini menurut gua daripada segi remnya itu menurut gua masih sedikit kurang paketnya guys harus kalian tune up untuk mendapatkan remnya lebih pakem dan berbanding yang ini ya Oke guys sekarang kita akan coba test handling mobil ini di puncak sekaligus top spinner di jalan puncak itu bisa sampai berapa Oke kita coba belokan sejujurnya mobil ini karena dia adalah RWD dan horsepower lumayan besar ini sejujurnya mobil ini di jalan puncak rada nge slide gitu ya guys tapi daripada segi belokan mobil ini gua dapat merasakan kalau mobil ini daripada segi belokan agak berat ya ya menurut gua menurut gua Oke kalian bisa coba sendiri daripada 60 km perjam kalian bisa belok dengan bagus cuma kalau dalam 80 sampai ke 100 km perjam itu udah kerasa banget kalau mobil ini hampir nge slide dan juga daripada segi belokan mobil ini kayak semacam rada berat gitu ya guys Oke dan untuk mobil ini speednya bisa sampai 160 lebih ataupun bisa lebih sampai 200 km perjam kalian bisa coba test sendiri ya guys Oke guys sekarang kita akan coba langsung saja coba test tanjakan mobil ini bisa nanjak ya Oke mobil ini bisa nanjak sampai 50 km perjam masih bisa menaik Oke 64 65 Oke mobil ini bisa nanjak surprisingly mobil ini masih bisa nanjak dengan bagus ya Oke sekarang radius putarnya kita coba tes apakah radius putar mobil ini besar Oke radius putar mobil ini sangat besar lebih besar berbanding proton satria kemarin ya bahkan ini mobil sememangnya radius putarnya sangat besar karena itu tadi handlingnya itu rada berat ya guys Oke yang terakhir kita akan coba langsung saja tes offroad di puncak sini apakah mobil ini bisa offroad puncak Oke dan ya ini sejujurnya langsung saja nge-start ya Oke mobil ini sejujurnya daripada segi offroad nya ini sama banget ya kayak proton satria kemarin mobil ini tetap saja tidak bisa lolos offroad ini padahal dia adalah RWJ jadi wajar banget ya kalau mobil ini nggak bisa offroad jadi kesimpulannya guys apakah mobil ini war in untuk kalian beli menurut gua mobil ini war it untuk kalian beli ya guys karena menurut gua daripada segi tenaganya itu surprisingly hampir bisa mencapai dua ratusan hampir tiga ratusan kmh lah guys Oke untuk mobil ini daripada tenaganya ada launchnya daripada segi akselerasinya 0 menuju ke 100 kmh itu udah lumayan cepat banget ya untuk mobil ini sendiri top speednya ada di 274 km perjam untuk masalah remnya mobil ini memiliki rem yang sedikit kurang pakem harus kalian tunang untuk mendapatkan rem yang lebih pakem ya untuk mobil ini sendiri daripada segi handlingnya ya guys agak kurang dikit handlingnya itu rada berat dan juga termasuk radius putarnya juga lumayan berat ya untuk mobil ini sendiri memiliki surprisingly dia bisa menanjak sampai enam puluh lebih kayak kilometer perjam ya mobil ini tidak bisa offroad di puncak dan apa yang gua merasakan mobil ini sangat worth it untuk kalian beli adalah mobil ini cuma memakai game pass luxury dan harganya cuma sekitar 2M ya guys so itu aja video daripada gua untuk kali ini buat kalian yang pengen lihat gua review mobil apalagi di garasi gua ini bisa kalian coba cek dan bisa coba kalian tulis di kolom komentar untuk gua review mobilnya ya guys kita berjumpa lagi di video yang akan datang see you in the next video guys dan bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax